Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Nijar Rumi, Head of Education Global Capital Investor Mabijangka atau Biba Invest. Terima kasih. Lebih dalam lagi, indikator ICO Control View termasuk bagaimana cara penggunaannya. Pertama-tama, saya perlu sampaikan dulu Global Capital Investor Mabijangka atau GK Invest adalah piala berjangka terdaftar di babakti dan menjadi anggota kliring berjangka Indonesia dan pursa berjangka Indonesia dan pursa kualiti dan dedikatif Indonesia. BK Invest berkantor di Fortification Tower, Lantai 20, Flot 9B, Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah menjabarkan apa itu sistem trading Ichimoku Kinkohyo di bagian pertama, sekarang akan membahas bagaimana cara penggunaannya. Namun sebelum ke sana ada baiknya, saya menjelaskan kembali definisi dan fungsi Ichimoku Kinkohyo. Ichimoku Kinkohyo artinya Equilibrium Chart Air Glance atau keseimbangan dalam sekilas. Grafik keseimbangan dalam sekilas. Ichimoku merupakan sistem trading yang memiliki lima komponen. Meski menggunakan lima komponen, semua itu tidak untuk digunakan secara terpisah dalam membuat keputusan trading. Tapi digunakan secara terintegrasi untuk memberikan gambaran pergerakan harga yang terlihat dalam sekilas pandang. Oleh karena itu, Ichimoku Chart dengan cepat memberikan seorang praktisi Ichimoku pemahaman mengenai aspek-aspek harga. Ichimoku Kinkohyo diciptakan oleh Goichi Hosoda yang melakukan penelitian selama 30 tahun mengenai sistem trading. Dalam Ichimoku Kinkohyo, pergerakan harga selalu diukur oleh perspektif apakah termasuk dalam ekulibrium atau keseimbangan, atau disekulibrium, ketidakeseimbangan. Hosoda yang meyakini bahwa pasar merupakan kerminat dinamika atau perilaku sekelompok manusia. Ia memandang perilaku manusia bisa digambarkan sebagai siklus pergerakan dari dan ke keseimbangan dalam hidup dan interaksi mereka. Tiap komponen dalam Ichimoku memberikan cerminan sendiri mengenai keseimbangan. Ichimoku adalah salah satu indikator populer untuk menganalisis pasar. Compatible untuk segala macam instrumen, baik itu forex, saham, maupun komoditas. Indikator ini juga bisa dipakai sebagai sistem trading komplit karena memandukan beberapa pendekatan untuk meramalkan perubahan apapun di pasar. Ichimoku adalah indikator yang menggunakan serangkaian moving average untuk menghasilkan level penting di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Karena menghasilkan banyak level penting ini, maka terdapat banyak garis pada Ichimoku. Di satu sisi, Ichimoku ini memberi banyak informasi, namun di sisi lain dapat membuat bingung bagi yang pertama kali melihatnya karena banyaknya garis. Ichimoku Kinko Hyo lebih dari sekedar indikator. Ichimoku Kinko Hyo adalah suatu sistem trading yang komprehensif, yang menyajikan segala aspek terkait harga. Aspek itu mencakup trend, support resistance, sinyal, sentimen, dan momentum. Ichimoku adalah sistem trading yang terintegrasi di mana lima garisnya bekerja secara selaras untuk mendapatkan hasil akhir. Kami mendatangkan sistem di sini karena memang ini merupakan kunci untuk memahami bagaimana menggunakan beragam strategi trading yang akan kami jabarkan di sini di bagian ini. Setiap strategi yang di jabarkan harus digunakan dan diterapkan secara bersamaan, tidak terpisah. Artinya, meski terjadi skenario yang sesuai dengan suatu strategi, Anda harus mempertimbangkan sehingga itu dengan indikator lainnya dalam rangka menentukan apakah opsi itu menghasilkan probabilitas yang tinggi. Dengan kata lain, Ichimoku adalah suatu sistem dan strategi untuk menganalisa dan strategi untuk menggunakannya hanyalah suatu subsistem yang terencangkup dalam sistem yang lebih luas. Dengan demikian, menggunakan suatu strategi tanpa mempertimbangkan apa yang ditampilkan komponen lainnya, hasil yang dicapai belum tentu optimal. Strategi yang dipaparkan berikut ini sangatlah kuat dan memberikan hasil yang konsisten bila digunakan secara bijak, yaitu memperhatikan gambaran Ichimoku secara luas. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai strategi trading menggunakan Ichimoku, Ada baiknya saya mengulang secara ringkas mengenai Ichimoku dan komponen-komponennya. Ichimoku terdiri dari 5 komponen, yaitu Tenkan Sen, atau Turning Line, Kijun Sen, atau Standard Line, Kiko Span, atau Legging Line, Senko Span A, Dan Sen, dan Senko Span B. Inilah 5 komponen dalam Ichimoku. Jadi, ada 5 garis di dalam Ichimoku. Pertama, Tenkan Sen, Kedua, Kijun Sen, Ketiga, Senko Span, Keempat, Senko Span A, Dan kelima, Senko Span B. Khusus untuk yang dua terakhir, Senko Span A, Dan Senko Span B, Itu nantinya akan dikombinasi dan terintegrasi dalam berbentuk apa yang disebut namanya Kumo. Atau Cloud. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Pertama adalah Tenkan Sen. Tenkan Sen, atau Turning Line, Merupakan garis indikator trend jangka pendek. Disajikan dalam warna merah, Tenkan Sen merupakan rata-rata high dan low selama 9 periode. Banyak yang menganggap Tenkan Sen ini seperti Moving Average. Bedanya, Tenkan Sen bisa membentuk garis flat ketika harga sideway, dan itu mencerminkan keseimbangan pasar, atau equilibrium. Hal ini karena Tenkan Sen diambil dari titik ekstrim pergerakan harga. Bila harga berada di atas Tenkan Sen, maka trend itu bersifat bullish. Sedangkan harga di bawah Tenkan Sen itu maka trend menjadi bearish. Tenkan Sen juga berfungsi sebagai support and resistance. Yang inilah tampilan dari Tenkan Sen berwarna merah. Ini dibandingkan dengan Simple Moving Average, untuk berwarna coklat. Tenkan Sen berwarna merah. Sekilas memang sama, tapi perbedaannya adalah Tenkan Sen itu ada kalanya membentuk garis flat. Garis flat itu mencerminkan kondisi pasar yang sedang flat. Itu mencerminkan kondisi pasar keseimbangan pasar, yaitu equilibrium. Sedangkan SMA, Simple Moving Average itu hanya berbentuk garis lurus saja. Tenkan Sen juga berfungsi sebagai support and resistance. Tenkan Sen juga memberikan gambaran momentum relatif pergerakan harga selama sepuluh periode. Sudut yang tajam mengindikasikan kenaikan harga yang hampir vertikal atau momentum kuat. Sedangkan yang flat mengindikasikan momentum rendah atau tidak adanya momentum dalam periode tersebut. Kemudian, Kijun Sen atau Standard Line yang dihasilkan dari perhitungan 26 high tambah 26 low dibagi 2 atau high selama 26 periode ditambah high low selama 26 periode dibagi 2. Kijun Sen atau Standard Line juga merupakan garis indikator jangka pendek. Sama seperti Tenkan Sen. Bedanya, Kijun Sen menggunakan periode 26, jadi lebih panjang dari Tenkan Sen. Disajikan dalam warna biru, fungsinya hampir sama dengan Tenkan Sen, yaitu indikator ten harga. Bila harga di atas Kijun Sen, maka pasar sedang beris. Sebaliknya, bila harga berada di bawah Kijun Sen, itu berarti kondisi pasar sedang beris. Karena time frame waktu pengukurannya lebih lama, Kijun Sen adalah indikator yang lebih handal dalam mengukur sentimen harga jangka pendek. Kekuatan dan kesimbangannya lebih bagus dari Tenkan Sen. Jika harga ranging, maka Kijun Sen akan menjelaskan titik tengah vertikal dari range atau harga kesimbangan yang berbentuk garis flat. Harga ekolibrium dinyatakan bahkan lebih akurat dalam Kijun Sen daripada Tenkan Sen, mengingat jangka waktu yang lebih lama daripada Tenkan Sen. Kijun Sen juga dapat diandalkan sebagai tingkat support dan resistance. Kijun Sen juga berfungsi sebagai rubber band effect atau harga cenderung bergerak bergantian dari dan kembali ke arah Kijun Sen secara siklis karena ekspresi kuat Kijun Sen terhadap kesimbangan. Jadi, ketika momentum harga ekstrim dan harga bergerak cepat naik turun selama periode waktu yang singkat, efek rubber band tertentu dapat diamati pada harga oleh Kijun Sen. Harga menarik kembali dirinya sendiri dan membawanya kembali keseimbangan. Komponen ketiga dari Insikmoku adalah Chico Span atau Lagging Line. Ini dihasilkan dari harga penutupan atau closing charge ditarik ke 26 periode kebelakang. Jadi, harga penutupan terakhir itu diplot selama 26 periode kebelakang. Chico Span atau Lagging Line biasanya berwarna hijau ya. Diasilkan dari harga penutupan terakhir kemudian ditarik atau diplot ke 26 periode kebelakang. Konsep pemunduran hingga 26 periode ini tidak umum pada indikator teknikal lainnya. Ini menjadikan Ichimoku semakin unik. Tujuan dari proyeksi mundur Chico Span adalah pembanding untuk pergerakan harga sekarang dengan kondisi pergerakan harga yang lalu. atau 26 periode yang lalu. Bila harga penutupan terakhir lebih rendah dibandingkan 26 hari yang lalu, hal ini mengindikasikan adanya potensi pergerakan harga yang beris ke depan karena harga cenderung mengikuti tren. Sebaliknya, bila harga penutupan terakhir lebih tinggi dari 26 hari yang lalu, hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan trend bulis akan datang. Kita lihat di sini ya. Ini adalah bentuk di mana Chico Span posisinya ya mengindikasikan harga 26 periode yang lalu itu berada di atas harga saat ini. Atau harga terakhir itu justru berada di bawah harga 26 periode yang lalu. Harga 26 periode yang lalu lebih tinggi dari harga terakhir. Nah, ini merupakan singa beris. sebaliknya, bila harga penutupan terakhir itu berada di atas posisi harga 26 periode yang lalu, ini merupakan singa bulis. Nah, ini dalam tampilkan ya di mana harga terakhir, harga penutupan terakhir itu lebih tinggi dari 26 periode yang lalu. Nah, ini dianggap sebagai ini menjadi indikator sinyal bulis. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. karena mewakili level penutupan sebelumnya. Pengguna Inchimoku bisa menarik dari sosial risulta pada titik yang diciptakan Cikus Pen untuk melihat level kunci tersebut dan menggunakannya dalam analisa dan keputusan trading. Seperti di gambar ini terlihat bahwa Cikus Pen ini yang diberwarna ungu ya di sini ya, itu ada membentuk titik-titik ya. Titik-titik, nah itu bisa dijadikan garis-garis ini ya, itu sebagai support dan resistance. Kemudian komponen keempat dari Inchimoku adalah Senkos Pen E yang dihasilkan melalui perhitungan 10 cut sen ditambah Kijun Sen dibagi dua lalu ditarik ke 26 periode ke depan. Senkos Pen E berwarna disajikan dalam warna orange merupakan hasil rata-rata dari garis Ternkat Sen dan Kijun Sen kemudian ditempatkan maju ke depan sebanyak 26 periode sehingga dengan sendirinya menggambarkan keseimbangan antara harga sekarang dengan potensi harga ke depan. Senkos Pen E ini salah satu garis pembentuk awan atau kumuh bersama-sama dengan Senkos Pen B dan keduanya juga dapat berfungsi sebagai support dan resistance. Kemudian komponen kelima adalah Senkos Pen B yang dihasilkan melalui perhitungan high selama 52 periode ditambah low selama 52 periode lalu dibagi 2 kemudian ditarik ke 26 periode ke depan. Senkos Pen B merupakan proyeksi keseimbangan jangka terpanjang dalam ikimoku sistem. Tidak seperti Senkos Pen A yang hanya mengukur selama 26 periode ke depan Senkos Pen B menghitung rata-rata high dan low selama 52 periode ke belakang lalu seperti Senkos Pen A digeser ke 26 periode ke depan. Dengan demikian Senkos Pen B memperlihatkan keseimbangan harga 2 bulan sebelumnya sekaligus proyeksi keseimbangan harga 1 bulan ke depan. Dengan ini pengguna ikimoku bisa membuat keputusan trading yang efektif. selamat menikmati kombinasi Senkos Pen A dan B membentuk kumo atau awan. Kumo adalah esensi atau jiwa dari sistem Ichimoku ya. Kumo adalah aspek terunik dari Ichimoku karena memiliki banyak fungsi seperti menyediakan gambaran support dan resistance yang dalam dan multidimensional. selain itu kumo menjadi indikator trend sentimen volatilitas dan keseimbangan pasar. Ini adalah bentuk dari kumo atau cloud atau awan yang terbentuk dari penggabungan Senkos Pen A dan Senkos Pen B Inti dari sistem Ichimoku adalah keseimbangan dan kumo merupakan indikator keseimbangan hal ini terjadi ketika harga masuk ke dalam kumo ketika harga dalam kumo garis Senkos Pen A dan Senkos Pen B bisa berfungsi sebagai support dan resistance yang dinamis kemudian kumo juga berfungsi sebagai indikator trend sebagi posisi posisi harga berada di bawah kumo itu berarti market sedang beris seperti terlihat dalam gambar kedua di mana posisi harga berada di bawah kumo atau cloud ini berarti kondisi market sedang bearish kumo 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 atau ketebalan Kumo menjadi indikator volatilitas nah kemudian Kumo juga berfungsi sebagai indikator volatilitas dimana bila Kumo berbentuk lebar maka menjadi pertanda bahwa volatilitas pasar sedang tinggi tapi ketika ukuran Kumo tipis itu berarti volatilitas pasar sedang rendah seperti terlihat dalam grafik ini dimana Kumo yang berwarna orange terlihat itu besar ini menginginkan kalau Kumo ukurannya besar itu berarti volatilitas pasar sedang tinggi kemudian kalau ukuran Kumonya kecil atau tipis itu berarti kondisi pasar atau volatilitas pasar itu sedang rendah Kumo juga bisa menjadi indikator sentimen dengan melihat posisi Senko Span A dan Senko Span B bila Senko Span A berada di atas Senko Span B dimana warna orange yang mendominasi maka itu berarti pasar sedang bulis sebaliknya ketika Senko Span B yang berada di atas Senko Span A berwarna putih yang mendominasi itu menandakan pasar sedang beris ketika Senko Span A dan Senko Span B berpindah tempat mengindikasikan adanya perubahan trend dalam perspektif jangka panjang seperti terlihat dalam grafik ini ketika Senko Span A itu berada di atas Senko Span B itu berarti pasar sedang bulis tapi sebaliknya bila yang B di atas yang A itu mengindikasikan bahwa pasar sedang beris kumo atas bawah rata atau flat top bottom kumo ini adalah kunci memahami persamaan kesimbangan kumo jadi kemudian satu yang patut diperhatikan dari Senko Span B adalah dia bisa membentuk flat baik flat top atau flat bottom alasannya sederhana flat Senko Span B atau Senko Span B yang flat itu menandakan merepresentasikan nilai tengah harga situasi trendless selama 52 periode yaitu kesimbangan harga mengingat harga selalu kembali ke equilibrium dan Senko Span B yang flat merupakan ekspresi kuat dari kesimbangan tersebut maka menjadi penarik kuat harga dalam trend bullish Senko Span B yang flat akan menghasilkan dasar atau bottom kumo yang flat sedangkan dalam trend beris Senko Span B membentuk puncak atau top kumo yang flat nah ini seperti terlihat dalam beras ini dimana ketika pasal sedang bullish itu Senko Span B membentuk flat bottom flat bottom kemudian kalau ternyata kondisi pasar dalam kondisi pasar yang beris itu Senko Span B membentuk flat top ya flat top itulah komponen-komponen dari Ichimoku yang masing-masing membentuk garis-garis tersendiri namun semua garis itu saling melengkapi kemudian selanjutnya akan membahas bagaimana atau cara menggunakan Ichimoku Sinkohyo atau komponen-komponen dalam Ichimoku tersebut Ichimoku memiliki banyak metode penghasil sinyal transaksi yang berguna bagi efektivitas kinerja trading Anda dapat menggunakan salah satu metode tersebut atau bahkan menggambungkannya beberapa metode untuk saling memberi konfirmasi namun tingkat kekuatan sinyal tentunya akan lebih baik bila semua komponen saling melengkapi artinya bila dipakai secara independen masing-masing komponen sinyal yang dihasilkan tidak akan sekuat bila dua atau lebih komponen mengkonfirmasi berikut adalah strategi dalam Ichimoku ini merupakan ringkasannya sinyal buy atau sinyal beli bisa terjadi atau muncul ketika pertama candlestick berada di atas kumo atau klark kemudian chico's pen menembus ke atas kumo atau tenkan line atau tenkan send line menyilang ke atas hijin send line sedangkan sinyal jual atau seaksinya itu ketika posisi harga berada di bawah kumo kemudian chico's pen menembus ke bawah kumo kemudian tenkan send line menembus ke bawah hijin send line ini merupakan garis besar bagaimana indikator-indikator itu menghasilkan sinyal tapi alangkah baiknya saya akan sampaikan saya jabarkan satu persatu mengenai komponen-komponen tersebut dalam menghasilkan sinyal pertama adalah tenkan sen dan kijun sen cross tenkan kijun sen cross adalah strategi trading paling tradisional dalam sistem kishimoku kinko yuk sinyal untuk strategi ini terjadi ketika garis tenkan sen bertemu atau menyilang kijun sen bila tenkan sen menyilang ke atas kijun sen itu merupakan sinyal bulis sebaliknya bila tenkan sen menyilang ke bawah kijun sen menjadi sinyal beris seperti semua strategi dalam sistem kishimoku tenkan sen dan kijun sen cross harus dipandang dalam gambaran kichimoku secara luas sebelum membuat keputusan trading agar peluang keberhasilan lainnya lebih besar secara umum strategi tenkan sen dan kijun sen cross bisa diklasifikasikan dalam tiga jenis kuat atau strong neutral atau neutral dan lemah atau weak berikut adalah klasifikasi sinyal-sinyal dalam persilangan tenkan sen dan kijun sen strong tenkan sen kijun sen cross signal ini merupakan sinyal kuat persilangan tenkan sen dan kijun sen itu terjadi ketika sinyal beli tenkan sen dan kijun sen yang kuat terjadi ketika silang bulis atau bulis cross terletak di atas kumuh jadi artinya persilangan tersebut terjadi di atas kumuh persilangan dimana tenkan sen menembus ke atas kijun sen dan itu terjadi di atas cloud atau kumuh kemudian sinyal dua yang kuat atau strong signal itu terjadi dimana tenkan sen dan kijun sen cross itu terjadi ketika silang beris atau beris cross terletak di bawah kumuh jadi sebaliknya itu kalau sinyal dua yang kuat itu crossing tenkan sen dan kijun sen itu berada di bawah kumuh jadi tenkan sen menembus ke bawah kijun sen dan posisinya itu berada di bawah kumuh inilah sinyal jual atau yang self signal yang kuat kemudian neutral tenkan sen kijun sen cross signal sinyal beli tenkan sen kijun sen cross yang netra terjadi ketika sinyal bulis atau silang bulis teratak di bawah kumuh jadi persilangan tersebut itu terjadi di dalam kumuh begitu pun sinyal jual sinyal jual tenkan sen kijun sen cross yang netra terjadi ketika silang beris itu terletak di dalam kumuh jadi persilangan kijun sen ke bawah sorry tenkan sen ke bawah kijun sen itu terjadi di dalam kumuh kemudian weak tenkan sen kijun sen cross signal dimana sinyal beli tenkan sinyal beli tenkan sen dan kijun sen cross yang lemah itu terjadi ketika sinyal silang bulis itu terletak di bawah kumuh jadi tenkan sen menembus ke atas kijun sen tapi posisinya saat berada di bawah kumuh begitu pun untuk sinyal jualnya sinyal jual tenkan sen kijun sen cross yang lemah itu terjadi ketika silang beris terletak di bawah kumuh nah inilah contohnya ya sinyal jual weak sell atau bearish cross dimana terjadi di di ini merupakan sinyal jual bearish cross di saat posisinya masih berada di atas kumuh nah ini merupakan weak sell kemudian bullish cross dimana terjadi di dalam kumuh jadi ada persilangan golden cross atau bullish cross itu terjadi di dalam kumuh nah ini merupakan neutral by sinyal netra sedangkan golden cross yang terjadi di atas kumuh itu merupakan strong by jadi bullish cross terjadi di atas kumuh atau golden cross terjadi di atas kumuh ini merupakan strong by sinyal beli kuat nah ini adalah bentuk dari sinyal jual send consent dan pijin cross yang netral maksudnya terjadi di dalam kumuh dimana sinyal jual itu terjadi di dalam kumuh nah ini merupakan ini ya neutral signal kemudian sinyal jual yang lemah terjadi ketika di atas kumuh jadi ketika silang beris itu terletak di atas kumuh nah ini merupakan sinyal jual yang lemah nah ini dalam grafik ini dalam grafik ini kemudian ditunjukkan bagaimana strong cell signal yaitu dimana dead cross atau bearish cross itu terjadi di bawah kumuh seperti di gambarnya serat ini nah ini menunjukkan bahwa strong cell signal dimana persilangan terjadi di bawah kumuh kemudian dalam grafik itu terlihat juga sinyal beli yang lemah dimana golden cross atau persilangan senkan sen ke atas kujung sen tapi terjadi masih di bawah kumuh nah ini merupakan sinyal beli yang lemah kemudian ada juga sinyal beli netra dimana golden cross itu golden cross tersebut terjadi di dalam kumuh nah ini merupakan sinyal beli yang netra nah kemudian terlihat juga disini adalah strong cell signal dimana dead cross terbentuk di bawah kumuh nah ini merupakan sinyal jual yang kuat selain senkan sen dan kujung sen komponen lain yang bisa menghasilkan sinyal adalah cikospen seperti telah disembuhkan bahwa cikospen merupakan indikator untuk melihat trend yang ke depan jadi dibandingkan dengan periode 26 ke belakang untuk melihat periode ke depan dengan 3 klasifikasi dipahaminya kami menambahkan sesuatu yang lain dalam persamaan yaitu cikospen seperti yang telah disebutkan di dalam bagian cikospen komponen ini berperan sebagai penentu akhir sentimen dan perlu dibandingkan dengan tiap sinyal trading dalam Ichimoku begitu pun dengan tenkan sen dan kujung sen cross tiap klasifikasi di atas bisa diklasifikasikan lagi berdasarkan lokasi cikospen terkait pergerakan harga di saat terjadinya silang cross maksudnya ini dipadukan dengan tenkan sen dan kujung sen cross bila cross adalah sinyal beli dan cikospen berada di atas harga saat cross tersebut hal ini menambah kekuatan sinyal belinya jadi jadi bila golden cross di mana sinyal beli kuat dan itu kemudian cikospen berada di atas harga saat cross tersebut ini menambah kekuatan sinyal belinya sebaliknya bila cross nya adalah sinyal jual atau dead cross di mana tenkan sen menembus ke bawah kujung sen dan cikospen berada di bawah harga hal ini menambah konfirmasi sinyal itu bila lokasi cikospen terkait harga berlawanan dengan cross set kujung sen maka melemahkan sinyalnya bukan berarti sinyal itu lemah tapi bila keberadaan cikospen itu tepat itu akan memperkuat sinyal tapi tanpa cikospen itu tidak berarti tidak serta berarti sinyalnya menjadi lemah kemudian cikospen juga bisa digunakan sebagai sinyal ketika cikospen menembus ke atas kumo bisa menjadi sinyal beli sebaliknya ketika cikospen menembus ke bawah kumo bisa menjadi sinyal jual nah ini merupakan tampilan dari cross di mana posisi cikospen terlihat dari gambar ini bila tankan sen dan kujung sen cross itu terjadi kemudian posisi cikospen berada di atas harga itu akan memperkuat sinyal tersebut kemudian di grafik ini juga ditampilkan di mana tankan sen dan kujung sen membentuk dead cross di mana tankan sen menembus ke bawah kujung sen dan pada saat yang sama posisi cikospen berada di bawah harga nah ini memperkuat sinyal jualnya nah ini kemudian cikospen yang bisa digunakan sebagai sinyal dalam grafik ini ketika cikospen menembus kujung menembus ke atas kujung itu menjadi sinyal beli bisa menjadi sinyal beli kemudian sebaliknya ketika cikospen itu menembus ke bawah kujung itu berarti sinyal jual dalam grafik ini cikospen bisa ditampilkan dalam warna ungu tapi dalam metatrader itu berwarna hijau di grafik ini terlihat cikospen yang berwarna ungu terlihat di sana ketika cikospen menembus harga sorry menembus kumo maksudnya menembus kumo itu menjadi sinyal beli sebaliknya ketika cikospen menembus ke bawah kumo itu menjadi sinyal beli kemudian sinyal juga bisa dihasilkan lewat senkospen nah senkospen cross maksudnya nah seperti yang telah disebutkan sebelumnya kumo itu terdiri dari terdiri dari senkospen A dan senkospen B ketika kedua garis itu bersilangan bisa menjadi sinyal beli atau sinyal jual strong senkospen cross signal sinyal beli yang kuat terjadi ketika senkospen A menyilang ke atas senkospen B di saat posisi harga di atas kumo sinyal sinyal yang kuat terjadi ketika senkospen B menembus ke bawah senkospen A di saat posisi harga di bawah kumo jadi ini posisi harganya di atas atau di bawah kemudian neutral senkospen cross signal yaitu sinyal beli atau jual yang netra adalah ketika persilangan muncul di saat harga dalam kumo kemudian weak senkospen cross signal atau persilangan senkospen yang lemah sinyal persilangan yang lemah itu di mana posisinya berlawan sinyal beli yang lemah terjadi ketika senkospen A menyilang ke atas senkospen B saat posisi harga di bawah kumo kemudian sinyal jual yang lemah terjadi ketika senkospen B menyilang ke bawah senkospen A di saat posisi harga di atas kumo senkospen sinyal beli yang seperti terlihat dari gambar ini adalah nah ini bullies cross dimana senkospen senkospen cross itu terjadi di saat posisi harga di atas kumo seperti terlihat dari gambar di grafik ini bullies cross with price above the club strong buy sinyal beli yang kuat terjadi senkospen A menyilang ke atas senkospen B saat posisi harga di atas kumo nah ini menjadi sinyal beli yang kuat sedangkan sinyal jual yang kuat terjadi ketika senkospen B menembus ke bawah senkospen A saat posisi harga di bawah kumo selanjutnya akan saya sampaikan mengenai entry entry untuk tenkansen dan kijunsen sederhana order ditempatkan searah silang ketika silang dikonfirmasi oleh penutupan atau harga penutupan namun sesuai aturan praktik Ishimoku trader perlu melihat level support dan resistance dekat cross tersebut dan menunggu close di atas level itu sebelum melakukan transaksi sedangkan untuk exit exit dari tenkansen dan kijunsen beragam tergantung situasi sinyal yang paling lazim adalah ketika ted kansen dan kijunsen cross berlawanan dengan posisi yang Anda ambil namun pertimbangan manajemen risiko pribadi dan skala waktu atau time frame bisa menjadi patokan exit yang lebih cepat atau exit yang berdasarkan sinyal Ichiboku lainnya jadi exit itu bisa diambil ketika terjadi cross yang berlawanan misalkan saat golden cross Anda ambil posisi kemudian tutup posisi ketika terjadi dead cross atau bisa menggunakan sinyal-singyal Ichiboku lainnya penempatan stop loss strategi tenkansen dan kijunsen tidak mengharuskan penggunaan struktur Ichiboku tertentu untuk penempatan stop loss seperti strategi lainnya trader bisa mempertimbangkan time frame eksekusi dan aturan manajemen uang pribadi dan mencari cara yang cocok untuk menempatkan stop loss jadi tidak ada ikatan tertentu untuk menetapkan stop loss stop loss bisa menggunakan titik-titik yang dihasilkan lewat komponen-komponen lainnya seperti Chico Span setelah disebutkan Chico Span itu bisa menghasilkan titik-titik resistance atau support titik-titik tersebut bisa digunakan sebagai stop loss atau stop loss bisa menggunakan garis-garis yang tersedia pada tenkansen dan kijunsen karena tenkansen dan kijunsen itu bisa berfungsi sebagai support dan resistance itu bisa digunakan sebagai titik stop loss juga menetapkan target profit take profit dalam strategi tenkansen dan kijunsen cross bisa dilakukan dalam satu atau dua cara pendekatan bisa dilakukan dengan perspektif trader harian day atau swing trader dimana target profit ditetapkan dengan level kunci atau melalui pendekatan trader posisi atau position trader dimana tidak menetapkan target spesifik namun menunggu hingga suatu trend berakhir divalidasi oleh kondisi tenkansen dan kijunsen cross yang berlawanan dengan posisi yang diambil seperti yang saya sebutkan tadi bahwa untuk menetapkan profit take profit itu bisa memanfaatkan perubahan trend atau perubahan posisi dari tenkansen dan kijunsen awalnya mungkin kita akan ambil posisi ketika jadi golden cross pada tenkansen dan kijunsen kemudian kita lepas posisi atau take profit ketika tenkansen mengalami dead cross atau membentuk dead cross berikut adalah summary dari tema Ichimoku Kinkohyo Ichimoku Kinkohyo artinya equilibrium chart aggregate lens atau grafik keseimbangan dalam sekelas Ichimoku merupakan sistem trading yang memiliki lima komponen Ichimoku lebih dari sekedar indikator tapi merupakan sistem trading yang komprehensif yang menampilkan seluruh aspek harga antara trend support resistance sinyal sentiment dan momentum kemudian lima komponen Ichimoku antara lain penkansen kijunsen kikospen senkospen senkospen B dan senkospen B khusus senkospen A dan senkospen B membentuk kumo atau klaus kemudian masing-masing komponen bisa menghasilkan sinyal namun sinyal akan lebih kuat jika dikonfirmasi oleh komponen lain bertanya, silakan. Ya, bila ada yang ingin bertanya. Okey. Dari Bapak Adi ya. Bapak berapa bertanya, apakah time frame terbaik untuk menggunakan Ichimoku Kirko? Yuk. Ichimoku Ken Kyo Hyo itu seperti indikator lain. Sinyal yang muncul dalam periode waktu yang berbeda, mungkin akan berbeda pula. Jadi, sinyal-sinyal itu bisa muncul berbeda ya, dalam bila kita menggunakan time frame yang berbeda. Bila menggunakan Ichimoku dalam grafik 30 menit, katakanlah 30 menit, misalkan ya, maka akan mendapat sinyal yang berbeda dari grafik daily atau weekly. Jadi, mungkin akan sinyalnya akan berbeda. Jadi, yang ditampilkan di 30 menit mungkin juga akan berbeda yang ditampilkan dalam harian atau daily atau 4 jam atau weekly atau hourly. indikator akan secara otomatis mengkalkulasi berdasarkan time frame yang digunakan dan memperbarunya setiap kita mengubah time frame. Jadi, pada akhirnya kembali kepada tipe trading masing-masing. bila seseorang itu seorang trader ya harian ya, maka akan atau intraday trader atau stopper gitu ya, itu maka akan menggunakan time frame yang pendek ya, itu mungkin seperti 1 menit, 5 menit, atau bagian sampai 4 jam ya. Tapi, bila kita seorang trader yang jangka menengah atau jangka panjang, maka tentu sebaiknya gunakan Ichimoku time frame yang lebih besar. Seperti daily sampai monthly. Jadi, pada dasarnya Ichimoku ini cocok untuk digunakan for any time frame. Untuk time frame apa saja. Bagus. Itu kembali ke kitanya. Kita mau pakai yang mana? Kita apa? Kita sebagai trader yang apa? Sebagai intraday trader atau jangka panjang atau jangka menengah. Nah, itu disesuaikan saja penggunaannya. Jadi, pada dasarnya Ichimoku ini cocok untuk digunakan di time frame manapun. Tapi tentunya sebenarnya akan berbeda. Bila kita menggunakan time frame pada 30 menit, pada daily, itu mungkin akan berbeda. Tapi, itu kembali kepada kita masing-masing. Kita yang sebagai intraday trader atau short-term trader atau long-term trader atau medium trading trader. Tergantung kepada kita kembali ke kita masing-masing. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. itu fungsinya untuk membentuk kumo. Jadi, sen-cost pain A merupakan dari perhitungan dari sen-can-sen tambah kini-sen lalu dibagi 2 kemudian ditarik ke 26 periodo ke depan. Kemudian, sen-cost pain B itu merupakan 52 high ditambah 52 low dibagi 2 ditarik ke 26 periodo ke depan. Jadi, ini sebagai indikator ini ya. Jadi, ada berbagai fungsi dari kumo ya. Kumo itu bisa sebagai indikator trend ya. Pertama, posisi, bila posisi harga atau candle itu berada di atas kumo, itu menunjukkan bahwa kondisi pasar sedang bullish. Sebaliknya, ketika posisi harga berada di bawah kumo itu berarti bearish. Nah, kemudian kumo itu juga fungsinya sebagai indikator volatilitas. jadi gini, ketika kumonya itu tebal itu menunjukkan volatilitas pasar sedang tinggi. Tapi, ketika kumonya itu tipis itu memindikasikan volatilitas pasar sedang rendah. Kemudian, kumo juga sebagai indikator sentimen. Kita melihat, dengan melihat posisi sen-cost pain B atau dan sen-cost pain A-nya ya. ketika sen-cost pain A itu, kalau di metatrader berwarna orange ya, berada di atas sen-cost pain B itu meningkatkan bahwa dalam kondisi bullish harga. Posa-posa sedang kondisi bullish. Sebaliknya, ketika sen-cost pain B yang berada di atas sen-cost pain A itu biasanya dominasinya berwarna putih ya, kalau dalam metatrader, itu berarti kondisi basah sedang bearish dalam kondisi downtrend. Itulah fungsi kumo. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? kemudian juga ada namanya chico-span ya. Chico-span merupakan seberhitungan, jadi harga penutupan ditarik ke 26 periode kebelakang. Jadi, chico-span ini berfungsi sebagai indikator bila posisi harga saat ini berada di atas berada di atas harga 26 periode yang lalu itu menunjukkan bahwa kondisi basah sedang ke depannya bakal bullish. bila harga penutupan terakhir gitu ya, jadi harga closing fast terakhir itu lebih rendah dibandingkan 26 periode yang lalu itu hal ini mengindikasikan ada potensi pergerakan harga yang bearish ke depan. Baliknya, ketika harga penutupan terakhir lebih tinggi dari 26 periode yang lalu itu mengindikasikan adanya kemungkinan trend bullish akan datang. Oke, ada pertanyaan lagi? ya, silahkan bila ada yang ingin bertanya lagi. Oke. Ada yang bertanya lagi? Oke, bila tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri webinar kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan lainnya. Terima kasih dan selamat sore. selamat menikmati. Terima kasih. di Vetements. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih.